Bismillahirrahmanirrahim Secangkir Kopi John Pakir, M.H. Ainul Najib Gu'mid pindah ke Jombang Di desa Mentoro Jombang ada seorang kiai muda yang bernama Miftah Husuruh Itu nama artinya kunci kebahagiaan Menurut kapasitas pekerjaannya di tengah penduduk, ia layak dipanggil kiai Miftah Tapi berhubung dia kiai yang muda dan santai Selalu membaur dan memang menjadi bagian yang wajar Dari seluruh kebudayaan penduduk beserta seluruh bahasa, tingkah laku, dan idiom-idiom ungkapnya Maka nama Miftah itu menjadi disingkat Mif saja Ada yang panggil kiai Mif Mif secara keguyon Ada yang panggil Pak Mif Cak Mif Kemudian kalangan atau lapisan penduduk tertentu Memanggilnya dengan gok mit Gok itu sinonim dengan Cak atau emas Gok dipakai oleh kalangan asfalasafilin dalam konteks budaya Sedangkan Mif itu berasal dari Mif Kalangan ini memang menyebut lampu merek pilit dengan pilit Hari-hari dalam ramadhan ini Desa menjadi ribut karena gok mit katanya hijrah ke kota Jumbang Untuk mengurusi rumah yatim dan sekolah menengah islam tertentu disana Gimana sih Gimana sih Lah siapa yang jadi imam di masjid Siapa yang memayungi dan mengelola TK, SD, SMP, Diniah, dan lain-lain Terus Kepada siapa lagi penduduk mengadukan hal-halnya Kepada siapa penduduk mengeluhkan soal keharusan tanam tebu Pertengkaran rumah tangga Organisasi olahraga kampung dan lain-lain Banyak orang rarasan dan ada yang protes Tetapi gok mit itu hampir mustahil diprotes Ia orangnya super pendiam Gong saja kalau ditutup ya bunyi Tapi gok mit belum tentu mau berbunyi Bahkan juga begitu mahal untuk sesekali tersenyum Ada kemungkinan ia amat kelelahan hidupnya Begitu banyak hal menimpa dirinya dan lingkungannya Dan kebanyakan dari itu semua tak pernah bisa diselesaikan Dengan kata-kata Ia sudah capek ngomong Dan selama ini ia hanya bekerja dan bekerja dan bekerja Sambil ngomong amat seperlunya saja Ia sepertinya hanya omong Kalau omong itu kira-kira wajib sifatnya Kalau hanya sunat Atau apalagi makruh atau haram Pasti gak mau omong Jadi atas semua protes itu Ia juga hanya diam Akhirnya sasaran protes itu ditujukan kepada ibu undanya gok mit Dan ibu tua yang memang tahu persis keadaan itu menjawab Sekarang kalian baru ribut Sekarang kalian baru merasa kehilangan Selama mif disini Kalian tidak pernah merasa memiliki Apalagi membantu Dan ikut menghidupi tugas-tugasnya Sekolahan-sekolahan yang ruwet dan miskin Kelancaran pendidikan di masjid Persoalan kalian dengan para pamong Dan seterusnya Kalian bebankan hanya kepada mif seorang Sementara kalau ada apa-apa Tidak seorang pun dari kalian yang membelanya Mif memang salah besar Dengan membiarkan kalian makin manja Dan makin tidak tahu diri Ia berlagak jadi juru selamat Yang mencoba mengatasi semua persoalan sendirian Sampai ia kurus dan tidak bisa tersenyum Sekarang ia mau pergi Tidak untuk sebuah kebatilan Dan kalian mencak-mencak Rupanya kalian ingin memonopolinya Tapi pada saat yang sama Kalian dumleh kepadanya Kalau mif sudah tidak ada Baru ia ada bagi kalian Tetapi apakah gukmit benar-benar kejumbang Ia memang sudah terdapuk disana Tetapi itu tidak akan mengurangi perangannya Di tengah persoalan para penduduk desa Untunglah situasi kemudian macet Istri gukmit keberatan suaminya berhijrah Dalam bulan romantun Karena ada mitos di desa Bahwa hal itu bisa berbahaya Gukmit tentu bukan orangnya Untuk akan pernah bertengkar dengan istrinya Ia diam Dan tentu saja itu tidak mendidik Dan di dalam kediamannya itu Terkadang ia membayangkan Mungkin ada suatu hari Dimana ia terbang ke suatu tempat Entah dimana Tapi pokoknya bukan disini Dan juga bukan disana Secanggir kopi John Pakir M.H. Ainun Najib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!